Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel AIDU Spasi 4U AIDU for you segala sesuatu yang semoga saja bisa bermanfaat untuk kita semua oke saya di video kali ini saya ingin mencoba berbagi tentang reksadana reksadana jadi model tabungan ya jadi saya waktu itu pertama kali ingin mengetahui seluk-seluk tentang reksadana itu kurang lebih di tahun 2011 jadi waktu itu pertama kali bagaimana sih cara berinvestasi menabung dengan reksadana pertama-tama yang saya lakukan waktu itu saya mengunjungi sebuah bank jadi saya waktu itu bertanya-tanya ada nggak sih produk sadana ini langsung ke banknya ya waktu itu cukup lama PIC tanggung jawab yang bisa menjawab cukup lama menjawabnya akhirnya juga tidak tidak bisa saya tidak bisa langsung membeli disana juga jadi setelah berjalannya waktu akhirnya saya nambah 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 membaca lagi ternyata ada memang khusus bank yang dia itu memang konsentrasi di penjualan reksadana jadi banknya ini waktu itu yang warnanya kuning itu disitu mereka banyak sekali mempunyai produk reksadana karena saya sudah sedikit membaca kemudian karena memang berkeinginan untuk berinvestasi menabung di reksadana maka waktu itu akhirnya saya memilih salah satu reksadana reksadana itu ada beberapa macam jadi yang saya ikuti satu reksadana sampai dengan sekarang ini itu tergantung dari profil pada saat pengisian di awal jadi kalau anda itu termasuk orang yang loss-lossan apa istilahnya itu siap dengan resiko tinggi maka produk reksadana bisa dibilang isinya 100% kalau tidak salah ini ya saham jadi gambaran reksadana itu adalah kita membeli satu lembar produk reksadana itu pada saat pembelian itu misalkan satu lembarnya itu Rp. 2.000 kemudian karena kita sudah mengetahui misalkan ya oh ini investasinya di ini di produk ini yang punya ini akhirnya kita harus pede memilih di awal supaya perkembangannya itu sangat baik carilah yang berpengalaman dari manajer investasinya dari produknya investasinya kemana jadi ketika pembelian di awal itu Rp. 2.000 kemudian beberapa tahun kemudian satu lembarnya itu bisa Rp. 4.000 misalkan maka kita kenaikan nilai investasi dari reksadana tersebut kemudian jika ditanya lagi bagaimana pembelian setiap bulannya kalau yang punya saya ini saya itu hanya saya set jadi setiap bulan sekali itu memotong rekening Indo jadi saya set satu bulannya itu pembelian reksadana sebanyak seharga kalau dirupiahkan itu Rp. 100.000 Rp. 100.000 itu setiap bulan untuk membeli berapa lembar reksadana jadi ketika kursnya satu lembarnya itu Rp. 2.000 maka Rp. 100.000 dibagi Rp. 2.000 tadi akan mendapatkan sekian lembar itu beberapa yang saya lakukan untuk pengetahuan ini jadi waktu itu saya juga sudah sempat withdrawal atau pencairan jadi karena ada keperluan akhirnya reksadana saya itu saya cairkan saya jual sekian lembar waktu itu prosesnya cepat jadi kalau sesuai sesuai prosedur lah jadi mudah masuk langsung masuk ke rekening induk tadi jadi withdrawal sudah pernah penjualan kembali sudah pernah penjualan kembali sekian lembar sampai dengan saat ini laporan setiap bulannya itu dikirim surat surat fisik jadi surat fisiknya itu ada dua laporan setiap pembelian kemudian status sampai dengan sekarang berapa lembar kepemilikan reksadananya itu dikirim langsung ke rumah jadi bagi Anda yang ingin investasi di reksadana silakan kalau saya sarankan belajar-belajar dulu kalau dulu saya itu sempat kesulitan untuk mencari produknya sekarang sudah ada di beberapa online shop juga seperti di biru-biru kemudian di o underscore o itu juga ada sudah dimudahkan jadi kalau Anda ingin kemudian di bank biru juga ada cuma saya belum tanya-tanya ketika harus memberi apakah produknya itu hanya ke siapa manajemen investasinya siapa jadi kalau di mbanking mbanking juga ada apa produknya termasuk produk deposito jadi mungkin itu saja sedikit sharenya pengalaman saya kenapa saya berani untuk membeli produk reksadana ya salah satunya karena saya ingin berinvestasi satu karena ada yang berikutnya ada kelebihan dari tabungan mungkin itu dulu semoga saja share tentang reksadana ini nanti bisa memberikan lawasan yang terbaru bagi kita semua seperti yang kita ketahui produk yang paling awam itu adalah tabungan tabungan manual dimana setiap bulannya ada biaya administrasi kemudian biaya apalah lagi itu produk yang sangat awam yang sudah sekian tahun itu memang ada semoga saja bermanfaat lain waktu akan saya share jika memang nanti ada perkembangan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati